Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sepanjang daerah Kota Baru dan juga Teho tadi kalau kita lihat nah ini adalah merupakan bagian dari persiapan yang dilakukan oleh Partai Nasdem dalam pelaksanaan Rakor Wil yaitu Rapat Koordinasi Wilayah Provinsi Jambi jadi dimana nantinya Partai Nasdem akan melakukan Rakor Wil di tanggal 21 sampai dengan 22 Oktober jadi sehari Kamis sampai dengan hari Jumat dan informasinya diterima Tribun Jambi dari Sekretaris Jenderal DPW Partai Nasdem yaitu HSB Ansori bahwa pelaksanaan itu nantinya akan dilakukan di salah satu hotel Kota Jambi yaitu BW Luxori dimana nanti pembukaan akan dilakukan pada pukul 7 malam nah jadi untuk Tribun Jambi yang melintas di daerah Kota Baru mungkin melihat sejumlah umbul-umbul Partai Nasdem yang telah dipasang di Kota Baru dan juga di Teho nah ini merupakan salah satu persiapan dilakukan oleh Partai Nasdem untuk nantinya dilakukan Rakor Wil di hari Kamis untuk pembukaannya sementara itu diinformasikan bahwa nantinya sejumlah pengurus dari Partai Nasdem itu akan hadir dari Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jambi nah jadi mungkin untuk Tribun Jambi yang melintas di daerah Kota Baru dan daerah Teho mungkin melihat sejumlah umbul-umbul dari Partai Nasdem itu dipasang karena apa jadi karena memang untuk Partai Nasdem sendiri akan melaksanakan rapat koordinasi wilayah Provinsi Jambi di mana nantinya seluruh kadir dan pengurus akan melakukan rapat yang akan dilaksanakan pada Kamis itu pada tanggal 21 hingga 22 Oktober mendatang nah untuk pelaksanaan pembukaan ini sendiri akan dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Jambi jadi Partai Nasdem itu akan melaksanakan rakor wil di BW Luxori pelaksanaan akan dibuka pada pukul 7 malam di hari Kamis begitu Tribunas dan akan dihadiri oleh sejumlah pengurus partai yang ada di Kabupaten Kota Provinsi Jambi kalau kemarin kita sempat mengkonfirmasi salah satu ketua partai dari DPP Partai Nasdem Kabupaten Tanjung Jawa Barat itu Riano Jaya Wardana beliau memastikan bahwa dia menjadi bagian yang akan hadir di rakor wil pada Kamis mendatang jadi nantinya sejumlah pengurus yang ada di DPD Partai Nasdem Kabupaten Tanjung Jawa Barat itu akan hadir disebutkannya nanti yang akan hadir itu ada Ketua Sekretaris dan Bendahara Nasdem Tanjung Jawa Barat kemudian ada Wakil Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu Wakil Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi Keanggotaan termasuk juga anggota Dewan yang ada di Kabupaten Tanjung Jawa Barat jadi disampaikan oleh Riano bahwa untuk pengurusan Partai Tanjung Jawa Barat itu akan untuk dirinya sendiri itu akan dipastikan akan hadir begitu Tribunas Oke demikian Tribunas dimanapun berada saya Santul Bahari melaporkan langsung terkait dengan persiapan yang dilakukan oleh Partai Nasdem untuk pelaksanaan rakor wil di hari Kamis mendatang selamat menikmati Terima kasih telah menonton!